Alright guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Tiar 01 Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya akan membagikan 10 background card Viva 16 yang wajib kalian pakai Nah buat teman-teman yang tidak tahu background card itu seperti apa sih bang Nah ini contohnya background card ya teman-teman Ini background yang ada di belakang pemainnya Ini namanya background card ya teman-teman Nah untuk tutorial cara pemasangannya saya sudah taruh di akhir video ya teman-teman Oke sebelum kita lanjut ke videonya, kita intro dulu cuy Let's go Oke di urutan pertama disini kalian bisa lihat disini untuk backgroundnya keren sekali ya teman-teman Ini mirip sekali sama Viva 23 online cuy Mantap sekali untuk backgroundnya ya teman-teman Warna biru sama kuning cuy Oke ini untuk tampilan background card nomor 2 ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Keren sekali ya teman-teman Campur warna merah sama kuning cuy Oke ini untuk tampilan background card nomor 3 ya teman-teman Mantap sekali cuy Dikomendasikan warna ungu ya teman-teman Oke ini untuk tampilan background card nomor 4 ya teman-teman Kalian bisa lihat disini keren sekali cuy yang nomor 4 ini ya teman-teman Oke ini tampilan background card nomor 5 ya teman-teman Ini keren sekali cuy warna ungu sama warna emas ya teman-teman Keren cuy Oke cuy ini untuk tampilan background card nomor 6 ya teman-teman Mantap sekali cuy warna pink dikemenjirkan sama warna kuning ya teman-teman Keren ini cuy Ini warnanya agak kalem ya teman-teman Oke ini background card nomor 7 cuy Mantap ya teman-teman ini warna hitam sama emas cuy Keren sekali ya teman-teman Oke teman-teman ini tampilan background card nomor 8 cuy Ini juga keren ya teman-teman warna biru cuy warna kalem ya teman-teman Oke ini untuk tampilan background card nomor 9 ya teman-teman Ini warnanya warna emas dulu Keren sekali ya teman-teman Bagi teman-teman yang suka warna emas Ini saya rekomenisikan buat kalian ya teman-teman Oke ini untuk background card nomor 10 yang terakhir ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Anjir keren sekali ya teman-teman Oke cuy disini kita lanjut ke tutorial cara pemasangannya ya teman-teman Let's go Oke teman-teman kita sudah ada di dalam aplikasi ZR C4 nya cuy Nah disini sesuai urutannya ya teman-teman 12345 sampai 10 cuy disini saya praktekkan contoh satu aja ya teman-teman Kalian klik misalkan kalian mau pilih yang kesatu ini kalian klik Kemudian kalian pilih lihat Kalian masuk ke folder ini Kalian tahan di folder ini ya teman-teman Pilih salin Pilih memory perangkat Pilih android Pilih data Kalian scroll ke bawah Kalian cari folder Comiegp Viva World ini ya teman-teman Kalian klik masuk Kemudian kalian masuk ke assets Kemudian kalian masuk ke Komponen ini ya teman-teman Kemudian kalian masuk ke item Folder item Kemudian kalian masuk ke background Masuk ke player Oke kalian langsung klik lingkaran ijo ini ya teman-teman Kalian extract disini Lakukan ke semua field Kemudian ganti Oke disini untuk passwordnya ini ya teman-teman Untuk passwordnya huruf besar semua cuy Oke kalau sudah Pilih selesai Kemudian kalian pilih oke Oke untuk proses tutorial cara pemasangannya Seperti ini aja ya teman-teman Thank you dan sampai jumpa di next video berikutnya Thank you